Intro Oke, Halo Sobat PR, ketemu lagi bersama Boseh DPR Kali ini saya akan melakukan Bike Fitting Ini kita akan melakukan tutorial bagaimana sih kita melakukan Bike Fitting Nah ini teman-teman kalau yang masih penasaran Bike Fitting itu seperti apa Kita akan lakukan sekarang dan teman-teman bisa coba nanti di rumah Oke, nah kita kebetulan ada model kita nih dengan Om Hidayat Om Hidayat, apa kabar? Halo, tos dulu Kebetulan Om Hidayat ini sepedanya belum pernah di-fitting Dan kemarin saya hubungi Om Hidayat, mau gak fitting bersama saya Katanya, oke sekalian beliau juga pengen eksplor sepeda Gimana rasanya kalau sudah di-fitting Nah, Bike Fitting ini sangat penting sekali Ini adalah bagian dari olahraga bersepeda Seperti halnya kita kalau misalkan Olahraga lain apa ya yang perlu di-fitting lagi ya Misalkan kayak golf, golf juga ya ada fittingnya itu ya Jadi masing-masing orang itu pegang sticknya Beda-beda pasti panjangnya, lebarnya atau apapun itunya Itu perlu penyesuaian dengan tubuh kita Nah, begitu pun sepeda Sepeda ini adalah satu alat untuk kita berolahraga ya Melakukan goes di jalan Ini harus benar-benar sesuai ukurannya dengan badan kita Nah, fungsi dari bike fitting ini adalah untuk menyesuaikan Sepeda kita dengan tubuh kita Karena tubuh kita hampir semuanya gak bisa dirubah ya Ada sedikit-sedikit yang bisa kita rubah Dari mulai kelenturannya atau kekakuannya ya Itu bisa kita adjust, kita latih supaya badan kita bisa lentur dan nyaman di sepeda Tapi di sini lebih kita akan banyaknya menyesuaikan sepeda kita ke tubuh kita Oke, bagaimana penyesuaiannya atau bagaimana bike fittingnya Kita lakukan sekarang ya Kita mulai dari klit sepatu Nah, urutan-urutan dari bike fitting ini sangat penting Karena kita tidak bisa sembarangan bike fitting Misalkan kita ngukur dulu ke handlebar Sementara sadelnya belum diukur Tinggi rendahnya, maju mundurnya, dan sebagainya Terus kita lakukan fitting dulu di handlebar Baru ke sadel Terus sepatunya belum, klitnya belum di fitting Nah, kalau kita salah urutannya itu pun akan kacau balau nanti hasilnya Jadi, ini penting sekali urutannya seperti apa Oke, ya kita lakukan dulu fitting untuk klit sepatu Kita simak berikut Oke, ini ada alat-alatnya Alat-alat yang diperlukan kurang lebih seperti ini Ini ada kunci L Kunci L ini untuk bongkar pasang Sadel, seat post, dan sebagainya Terus klit sepatu juga Terus juga ada lakban Ada juga ballpoint Ada juga bandul Ya, nanti yang diperlukan Bandul pakai tali seperti ini Ada juga ini Apa ya disebutnya ya Pengukur sudut Kita akan menyukur sudut kaki Sudut badan, lengan, dan sebagainya Ya, terus juga ada Penggaris seperti ini Oke, terus juga ada meteran Ya, kurang lebih alat-alat yang diperlukan Simple, hanya seperti ini Terus ada yang kecil banget ini mbak Ini apa ya disebutnya Ini pelor sepeda sih ya Pelor sepeda Ini nanti kita lihat fungsinya seperti apa, oke Ya Oke, kita lakukan sekarang Memfitting klit sepatu ya Ya Nah, ini ada Om Hidayat disini Saya akan pasang dulu Apa Kakinya Alat yang kecil tadi di kakinya ya Tadi alat pertama yang kita gunakan Adalah Lakban Kita ambil lakban kurang lebih seperti ini Oke Terus kita tempelkan Ini si benda yang kecil ini disini Nah, ini fungsinya adalah nanti Untuk Memberi tanda Tanda di tulang metatarsal Kaki kita ya Nah, tulang metatarsal ini ada Di sebelah sini, oke Saya pinjam Kakinya sebelah, yang kiri dulu maju Oke Nah, metatarsal ini tulangnya di sebelah sini Ini bagian Dalam ya Sampai ke bagian luar Di sini Ini Kita akan mencari Sambungan tulang Di sebelah sini ya Biasanya Banyak sekali teman-teman yang melakukan Apa Penandaan di tulang Metatarsal ini Mengambil dari Bentuk atau tonjolan yang Terjadi atau Yang ada di tulang metatarsal tersebut Tapi masing-masing orang disini Sangat berbeda-beda ya Ada yang tonjolan tulang metatarsalnya itu besar Nonjol Ada juga yang kecil Ada juga yang rata Kalau yang rata Nanti kita ngambil Sebetulnya ini Berhubungan nanti Kepada pemasangan Klit sepatu Nah, ini kebetulan Sepatunya sepatu mountain bike Klitnya seperti ini Ini kita bisa geser Ke atas dan ke bawah Atau Maju mundur Ya Nah, ini sangat penting sekali Ya, ukuran daripada Majunya segimana Mundurnya segimana Ini sangat penting Ini akan Mempengaruhi Dari Kekuatan Pijakan Kaki kita Nah, transfer power Dari kita bersepeda Diawali dari sini Dari sepatu Dan dari Ukuran klit Maju mundurnya Itu seperti apa Oke Terus Kalau sepatu road bike Biasanya Ada Lebih besar Bentuknya Dari sepatu Yang MTB seperti ini Ini lebih simple Tapi yang jelas Kita memerlukan Satu Bentuk yang simetris Nanti harus lurus Pasang si Klitnya Dan ini kenapa harus lurus Nanti juga Saya jelaskan ya Terus Maju mundurnya Nah, ini berpatokan Dari tulang Metatarsal ini Karena nanti Kakinya akan Masuk ke sepatu Ya Nah, si benda ini Nanti akan menjadi Ciri Daripada Tanda yang akan Saya cari Di sini ya Yang kita cari adalah Ini sambungan Dari tulang Metatarsal ini Dengan Tulang yang Ke jari Jempol Ya Nah, ini kita cari dulu Carinya seperti ini Biasa yang saya lakukan Kita cari Nah, ini jempolnya Kita gerak-gerakan Seperti ini Untuk mencari Sambungannya Ada di mana Oke Nah, nanti akan Kerasa Sambungannya Nah, kurang lebih Nah, di sini Sambungannya Oke Kita kasih Tanda Sama Jempol Jari kita Kurang lebih Nanti ada Titik seperti ini Ya Nah, titik ini Akan kita pasang Persis Si Ben Apa Benda kecil ini Kecil tadi ya Supaya tidak Bergeser Oke Nah, ini sepatu sudah dipasang Kita akan Kasih Tanda Kita cari dulu Nah, ini kerasa Benjolan yang tadi Ini kerasa Di sebelah sini Kita kasih tanda Sama lakban lagi Oke Nah, oke Kurang lebih Seperti ini Ya Nah, ini Kita cari Tengah-tengahnya Ini benjolannya Sebelah sini Oke Nah, ambil Tengah-tengahnya Kita kasih Tanda Sama Ballpoint Nah, kita sudah dapat Pulangnya Oke Tapi sebelum ini Kita harus tanya juga Apakah sepatunya Ini Longgar Atau sempit Nah, yang Biasanya Yang menjadi masalah Kalau longgar Kalau longgar itu Saat goes Di sepeda Suka berbeda nanti Suka ada yang Ngegeser Kedepan Disininya Kosong Ya Disininya kosong Nah, kita tanya Sama Orang yang Mau kita fitting Om Hidayat Ini sepatunya Longgar gak? Longgar Atau pas Longgar Tapi dikit Ya, kalau saya lihat sih Disini Ininya Jempol kakinya Udah pas Disini ya Ini sih bukan Enggak termasuk Longgar yang berlebih Tapi ini Udah cukup Ya Nah, pemilihan sepatu Juga sangat penting Jadi, jangan sampai Memakai sepatu Yang Terlalu longgar Karena kalau terlalu longgar Nanti Kita Ada pergerakan Atau pergeseran Telapak kaki kita Di dalam sepatu Ya Nanti akan berpengaruh Juga ke Posisi klit Nanti kalau misalkan Kita ukur Klitnya Disini Tapi pada saat Kita goes Nanti kakinya Bergeser ke depan Disininya kosong Nah, itu juga Posisi ini Jadinya berubah Si klitnya Harusnya berubah Harus diubah lagi Nah, kita tanya Sama si Orang yang mau Di fitting Sepatunya Longgar atau tidak Kalau Ini Kelihatannya Nggak longgar Ini bagus Terus kita harus Biasakan juga Ini dikencangkan Si pengikat Sepatunya dikencangkan Sesuai dengan Biasanya Orang yang mau Kita fitting ini Beliau memakainya Seperti apa Ya Jadi Tidak ada lagi Pergeseran kaki Nanti Di dalam sepatu Itu penting Oke Nah, ini Kebetulan Sepatunya Saya bilang sih Ini pas Jadi tidak ada Pergeseran lagi Telapak kaki Di dalam sepatu Ini sudah fix Kita kasih tanda Seperti ini Oke Nah, sekarang Lepas lagi sepatunya Oh my dayak Oke, kita lakukan Hal yang sama Dengan yang Kaki yang sebelah tadi Nempel saja Nah, ini kaki Jangan sampai Ngangkat Ya, nempel saja Di lantai Tapi relax ya Nah, ini Kenapa saya lakukan Dua-duanya Kaki kanan Dan kaki kiri Ini Suka ada Sebagian orang Yang Posisi dari tulang Metatarsalnya Sambungannya itu Berbeda Kanan dan kiri Ya Nah, gimana Nanti Menyesuaikan Kelit sepatu Jika ada Perbedaan tersebut Kita Nanti akan saya Jelaskan Oke Iya Kita pasang Yuk Kita kasih tanda lagi Kita cari di sini Sip Oke Lepas Oke Nah, tadi kita Sudah kasih tanda Di sini Nanti kita akan Ukur titik ini Kepada Titik point Di Kelit sepatunya Ya Nah Karena ini sepatu MTB Biasanya sepatu MTB Itu Solnya Ini Hard solnya Itu rata Ya Dari Depan Dan Ke belakang Jadi Saya ambil Apa Posisi Dasar Dari pengukurannya Rata Berbeda Dengan Kalau sepatu Roadbike Sepatu roadbike itu Posisi belakangnya Dia agak Agak naik Biasanya Agak tinggi Jadi di belakangnya Harus ada Levelnya Lebih tinggi Daripada Level yang Ada di depan Kalau MTB Ini kita bikin rata Nah Kurang lebih Kita ukur Sekarang Memindahkan Titik ini Ke Kelit sepatu Ini Memindahkan Titik ini Ke Tengah-tengah Daripada Kelit MTB MTB ini Ini Jadi Senternya Ada disini Nah Untuk Memindahkan Titik ini Caranya Seperti ini Kita Ambil Lakban Oke Kita Sobek Kita kasih Seperti ini Lakbannya Dan Ini Kebanyakan Harus Harus Sampai Kesini Si Lakbannya Nanti Karena Memindahkan Titik ini Tapi Sebelum Dipindahkan Ada satu Trick Yang Harus Kita Lakukan Nah Trick Yang harus Kita Lakukan Adalah Kita Mengambil Si titik Ini Tadi kan Titik Ini Titik Dimana Sambungan Tulang Metatarsal Yang disini Ini kita Mundurkan Satu senti Ingat Satu senti Satu senti Itu Ngitungnya Dari mana Itu Biasanya Antara Tulang Metatarsal Maaf saya Buka Kaki saya Metatarsal Dalam Dan Metatarsal Luar Ya Ini Itu Akan Gejelok Ini ada Lebih Ke depan Dan Ini Lebih Ke belakang Nah Kalau kita Tarik Garis Lurus Nah Ini ada Jarak Biasanya Nah Jarak Ini Kita Kenapa Dimundurkan Satu senti Untuk Mendapatkan Titik Tengah Daripada Si tulang Dalam Dan Luar Kita Ambil Seperti Itu Makanya Kita Turun Mundurkan Satu senti Supaya Mendapatkan Titik Tengah Tengah Disini Ya Oke Nah Caranya Kita Tarik Nah Ini Ada Penggaris Ininya Yang Rata Ya Yang Rata Kita Tarik Rata Setelah Kita Bikin Seperti Ini Ini Titik Yang Awal Tadi Kita Tarik Kebawah Kebawah Berarti Ada Disini Kita Tarik Lagi Kebawah Kurang Lebih Ya Kurang Lebih Ada Disitu Ya Nah Ini Harus Tegak Lurus Kebawah Kesana Setelah Kita Ambil Ini Dapat Ininya Nah Kita Istilahnya Kalau Sundanya Di Keceng Kita Kurang Lebih Keceng Tidak Titik Ini Kesini Kita Pindahkan Kesebelah Sini Oke Kita Dapat Disini Oke Ini Lurusnya Disini Ya Kurang Lebih Kita Dapat Disini Titiknya Nah Titik Ini Kita Mundurkan Satu Senti Fungsinya Adalah Untuk Mendapatkan Tengah Tengah Dari Tulang Metatarsal Tadi Nah Kalau Saya Lihat Ini Posisi Dari Klit Yang Dipakai Oleh Om Hidayat Ini Udah 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 Hampir Bagus Nah Kita Ambil Ini Tengah Tengah Kalau Kita Kasih Tanda Ini Tengah Tengah Ini Adalah Disini Tengah Tengah Ini Antara Kesini Ini Mungkin Bedanya Cuman Satu Milli Tengah Tengah Ada Perbedaan Tapi Dari Lurusnya Klit Ini Ini Kurang Lurus Agak Berbengkok Sedikit Nanti Kita Betulkan Ini Tapi Sebelum Itu Kita Akan Cari Dulu Yang Sebelah Kiri Ini Sepatu Sebelah Kanan Kita Akan Ambil Sebelah Kiri Kalau Ada Perbedaan Kita Akan Melakukan Sedikit Trik Lagi Nanti Kita Lakukan Hal Yang Sama Dengan Kaki Yang Tadi Oke Kita Ambil Seperti Ini Kita Tarik Lagi Dari Sini Satu Senti Oke Setelah Itu Kita Bandingkan Kita Akan Ambil Titik Yang Paling Bawah Ya Titik Yang Kanan Dengan Yang Kiri Itu Ini Paling Bawah Nah Yang Akan Kita Pakai Adalah Titik Ini Ini Perbedaan Dari Sini Juga Kelihatan Di Dalam Ini Titik Ini Yang Ini Lebih Rendah Sepatu Yang Ini Lebih Rendah Daripada Sepatu Yang Ini Titiknya Berarti Ini Lebih Bawah Nah Ini Yang Akan Kita Ambil Ya Kalau Saya Biasanya Ngambil Yang Paling Belakang Atau Paling Bawah Disini Kalau Kita Pindahkan Posisinya Seperti Ini Ini Paling Belakang Berarti Paling Mundur Nah Saya Akan Menyesuaikan Kakinya Ngambil Titik Yang Di Kaki Yang Sebelah Kanan Oke Nah Ini Kita Sesuaikan Ini Tinggal Sedikit Saya Ambil Kunci L4 Biasanya Ini Kita Longgarkan Nah Ini Kita Tinggal Yang Pertama Kita Lakukan Dekatkan Dulu Ya Si Titik Tengah Tengah Dengan Titik Yang Hasil Dari Ukuran Tadi Ya Nah Ini Sudah Sama Setelah Itu Kita Lihat Lurusnya Klit Ini Jangan Sampai Bengkok Masangnya Begini Atau Begini Ya Bengkok Kesini Atau Bengkok Kesana Ya Ini Harus Lurus Kita Bisa Melihat Dari Nah Dari Ukuran Ini Ini Ada Semacam Lobang Disini Ada Tengah Tengah Ini Ini Harus Persis Di Tengah Yang Belakang Pun Seperti Itu Harus Persis Di Tengah Tengah Ya Kalau Tadi Agak Bengkok Yang ini Juga Lurus Setelah Kita Lihat Ini Lurus Kita Sesuaikan Luga Kita Sesuaikan Lagi Titik Yang Tadi Ya Ini Sudah Sesuai Oke Ini Sudah Sama Perbedaannya Dengan Yang Awal Dengan Yang Sebelumnya Ini Memang Sangat Sedikit Sekali Mungkin Hanya Satu Sampai Dua mili Saja Mungkin Rasanya Di Kaki Tidak Akan Terlalu Kerasa Perbedaannya Dengan Yang Sebelumnya Tapi Jika Ada Orang Yang Sensitif Banget Biasanya Pergeseran Kelit Sepatu Satu Sampai Dua Mili Juga Akan Kerasa Kalau Orangnya Sensitif Setelah Kita Kencangin Sedikit Kita Cek Lagi Oh Ini Masih Kurang Ada Perubahan Begitu Dikencangkan Kita Geser Ke belakang Sedikit Ini Pastikan Garis Sama Persis Levelnya Dengan Yang Di Lakban Ini Dan Ini Pastikan Juga Handnya Lurus Oke Handnya Sudah Lurus Kita Kencangkan Nah Ini Teman-teman Ada Teman-teman Yang Suka Melakukan Bongkar Pasang Kelit Sepatu Bongkar Pasang Kelit Sepatu Ini Sering Banget Saya Melihat Teman-teman Saya Yang Setiap Goes Dia Robah Aduh Kelit Sepatu Saya Kok Gak Enak Gak Nyaman Kayaknya Kurang Geser Ke kiri Sedikit Dia Geser Besoknya Dia Mau Goes Lagi Terus Dia Ngerasa Gak Nyaman Lagi Dia Geser Lagi Kayaknya Terlalu Banyak Padahal Robahnya Itu Sedikit Nah Ini Banyak Sekali Teman-teman Saya Yang Melakukan Itu Nah Saya Beritahu Ini Anda Kalau Sering Melakukan Itu Stop Jangan Lakukan Itu Lagi Stel Kelit Sepatu Bikin Simetris Bikin Lurus Minimal Tulang Meta Tarsal Itu Tadi Titiknya Udah Dapet Terus Stel Ininya Lurus Cangan Dibikin Bengkok Bengkok Kesana Kemari Setelah Kita Dapet Apa Bentuk Yang Simetris Dari Pemasangan Tulit Sepatunya Harus Lurus Karena Biasanya Di Tanda-tanda Di Sepatu Biasanya Di Solnya Suka Ada Garis-garis Kalau Yang Sepatu Road Bike Garisnya Banyak Ini Biasanya Di Sepatu MTB Ada Garis Itu Menandakan Level Naik Turunnya Tapi Untuk Lurusnya Itu Tidak Ada Garisnya Untuk Kelurusannya Nah Untuk Kelurusan Di Sepatu MTB Itu Kita Lihat Dari Lobang-lobang Yang Ada Di Sepatu Ini Kita Lihat Posisinya Ini Kurang Lebih Harus Tegak Lurus Jangan Ada Bengkok Kita Bikin Seperti Itu Saran Saya Untuk Teman-teman Yang Tadi Yang Sering Melakukan Apa Bongkar Pasang Kelit Sepatu Itu Stop Jangan Lagi Melakukan Robah-robah Kelit Sepatu Oh Hari Ini Kurang Kesini Besok Kurang Kesitu Ratusan Kali Dia Goes Ratusan Kali Juga Dia Merobah Kelit Sepatunya Gak Akan Pernah Ada Ujungnya Jadi Apa Yang Harus Kita Lakukan Ini Memerlukan Satu Apa Kelenturan Kaki Badan Kita Yang Seimbang Antara Kaki Kanan Dan Kaki Kiri Karena Apa Olahraga Sepeda Ini Olahraga Yang Simetris Olahraga Simetris Dia Duduk Kita Di Tengah Kaki Kita Dua Kanan Kiri Jaraknya Sama Tangan Kita Di Handlebar Kanan Kiri Jaraknya Sama Saddle Kita Berada Di Tengah Duduknya Kita Senter Nah Kalau Ada Satu Kekakuan Otot Yang Terjadi Di Dalam Tubuh Kita Ini Akan Berpengaruh Juga Ke Klit Sepatu Biasanya Antara Kekakuan Di Angkle Angkle Kaki Kita Itu Juga Akan Berpengaruh Nah Kalau Terjadi Seperti Itu Jangan Robah Robah Ini Nanti Kita Jelaskan Lagi Kenapa Itu Jangan Dilakukan Oke Nah Ini Kita Tamatin Dulu Ini Nah Oke Ini 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 Sebelah Kirinya Tadi Ini Sebelah Kanan Ini Kanan Sudah Beres Yang Kiri Harus Disamakan Dengan Kelit Sepatu Yang Kanan Tadi Jangan 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 Perbedaan Kalaupun Ada Perbedaan Itu Hanya Untuk Orang Orang Yang Khusus Khusus Disini Adalah Orang Orang Yang Punya Cedera Bawaan Ya Atau Ya Cedera Bawaan Biasanya Kalau Tidak Punya Cedera Bawaan Itu Jangan Di Ini Oke Kita Lanjutkan Pemasangan Kelit Yang Sebelah Kiri Kelit Yang Sebelah Kiri Harus Kita Samakan Dengan Kelit Yang Sebelahnya Tadi Yang Pertama Dari Kaki Kanan Nah Kalau Ada Perbedaan Seperti Ini Tadi Titik Yang Kita Ambil Itu Berbeda Kita Ambil Yang Paling Belakang Kita Tidak Usah Lagi Ngelihat Titik Yang Di Sebelah Sini Tapi Melihat Posisi Kelit Ini Ada Di Level Mana Biasanya Suka Ada Garis Garis Yang Menandakan Ini Maju Mundurnya Di Level Mana Kebetulan Yang Ini Tidak Ada Kita Ambil Apa Jaraknya Saja Jaraknya Harus Disesuaikan Terus Lurusnya Juga Oke Nah Ini Kita Sudah Bikin Lurus Kita Tinggal Kencangkan Ini Memang Ada Perbedaan Dari Awal Yang Dilakukan Oleh Teman Kita Ya Sedikit Perubahan Dilakukan Oleh Saya Disini Oke Setelah Level Maju Mundurnya Sama Kita Tinggal Ambil Lurusnya Setelah Lurus Kita Kencangkan Ini Hati-hati Pas Ngencengin Juga Kalau Udah Ada Bekas Yang Sebelumnya Ini Suka Kita Siklit Ini Begitu Dikencengin Suka Ngikut Ke Bekas Yang Sebelumnya Kita Harus Tahan Kita Cek Kembali Sudah Lurus Kita Kencangkan Nah Kalau kita Cek Titik Yang Kaki Sebelah Kiri Itu Ada Perbedaan Sekitar 2 Mili Dari Titik Senter Siklit Kalau Ini Udah Pas Nah Kita Mengikuti Titik Yang Paling Belakang Kita Ambil Titik Kaki Yang Sebelah Kanan Oke Sekarang Klit Sepatunya Levelnya Sudah Sama Kanan Dan Kiri Dan Siap Untuk Dicoba Ya Setelah Itu Kita Lepas Ininya Ya Silahkan Om Hidayat Naik Lagi Kesini Dipakai Kaos Kakinya Kita Akan Coba Di Sepedah Ya Nah Ini Ada Satu Yang Harus Kita Perhatikan Ya Setelah Klit Sepatu Di Stell Oke Karena Ini Klit Sepatu MTB Yuk Naik Aja Goes Gearnya Kasih Yang Ringan Saja Ya Goesin Yang ringan Nah Saya Jelaskan Disini Karena Ini Klit Sepatu MTB Dan Di Klit Sepatu MTB Itu Tidak Ada Perbedaan Dari Level Apa ya Namanya ya Level Komprominya ya Jadi Kalau Di Sepatu Roadbike Itu ada Ciri-ciri Khusus Dimana Itu akan Menandakan Satu Level Dimana Membedakan Kalau Klit Sepatu Yang Satu Ini Dengan Yang Satu Lagi Itu Ada Perbedaan Di Level Kompromi Kemiringan Sudut Telapak Kaki Ya Sorry Agak Susah Menjelaskannya Jadi Kalau Kayak Ini Kayak Klit Sepatu Roadbike Itu Kalau ada Di Nah Kalau Warna Kuning Biasanya Level Kemiringan Telapak Kaki Kita Ya Kalau Ini Telapak Kaki Kita Di Saat Masang Di Ini Nah Ini ada Kemiringan Yang bisa Terjadi Ke kanan Dan ke Kiri Keluar Atau Kemiringan Sudut Ya Nah Kalau Di MTB Itu Nggak ada Nggak ada Perbedaan Semua Pasti Ada Istilahnya Apa ya Ada Apa sih Bisa Bisa Digeser Ke kanan Ke kiri Namanya Apa ya Kalau Di MTB Kelit Sepatu MTB Bisa digoyang Ke kanan Sama Ke kiri Tapi Kalau Di Sepatu Roadbike Ada Yang bisa Dan ada Yang tidak Kalau Merak tertentu Ada yang Abu Ada yang Hitam Ada yang Putih Nah Kalau Yang Abu Bisa Digerakan Sedikit Kalau Yang Putihnya Dia Geraknya Banyak Banyak Bisa Miring Ke kanannya Banyak Ke kirinya Banyak Terus Kalau Yang Hitam Dia Diem Gak Bisa Goyang Ke kanan Dan Ke kiri Nah Kalau Misalkan Ini Di MTB Terus Kebiasaan Orang Yang Kita Fitting Ini Adalah Ada Satu Kebiasaan Yang Tidak Baik Contohnya Adalah Kalau Kita Perhatikan Telapak Kaki Yang Biasa Dilakukan Oleh Om Hidayat Ini Nah Kalau Yang Kiri Levelnya Bagus Telapak Kakinya Harus Lurus Di Pedalnya Ya Nah Kalau Yang Sebelah Kanan Sebenarnya Lurus Juga Tapi Ada Kurang Sedikit Ya Tapi Ini Masih Dalam Tahap Yang Tarap Yang Oke Tarap Kompromi Oke Ini Tidak Ada Sesuatu Yang Ganjil Ya Nah Kalau Misalkan Teman-teman Maaf Om Hidayat Stop dulu Di bawah Di sini Kalau Misalkan Ada Teman-teman Yang Pada Saat Goes Si tumitnya Itu Suka Masuk Kesini Dan Bahkan Kalau Kita Lagi Goes Si tumitnya Ini Nempel Kekreng Seperti Ini Nah Itu Kebiasaan Buruk Ini Kurang Baik Ya Nah Kalau Terjadi Seperti Itu Ini Jangan Sampai Kita Merubah Kelit Sepatu Kalau Yang Saya Sarankan Ya Tapi Ada Teman-teman Lain Bike Feater Yang Lain Ya Yang Biasa Kalau Ada Sesuatu Yang Seperti Ini Dia Melakukan Perubahan Di Kelit Sepatunya Supaya Si Kakinya Ngegeser Ke Tengah Untuk Jadi Lurus Gitu Ini Penting Banget Karena Di Dalam Apa Di Dalam Bersepeda Itu Kelit Sepatu Ini Penting Banget Kelit Sepatu Ini Akan Membentuk Satu Kebiasaan Otot Kaki-kaki Kita Mana Yang akan Digunakan Atau Apakah Terjadi Terjadi Simetris Atau Tidak Gitu Kan Nah Kalau Kita Salah Memasang Kelit Sepatu Dimiringkan Atau Terus Kebiasaannya Miring Itu Pembentukan Otot-otot Di Kakinya Itu Akan Akan Tidak Karuan Akan Kacau Nah Ini Penting Jadi Kita Bikin Si Sepatu Kita Saat Goes Itu Bikin Selurus Mungkin Jangan Ada Hal Seperti Tadi Seperti Yang Tumitnya Masuk Kedalam Bahkan Ngegesek Kekreng Jangan Ada Hal Yang Seperti Itu Dan Juga Ada Yang Suka Keluar Si Kelitnya Dia Keluar Kelitnya Keluar Kesebelah Kanan Masuk Lagi Agak Keluar Kesebelah Sini Dia Jadi Nah Gini Si sudut Ininya Dia Seperti X Nanti Kakinya Ada yang Seperti itu Nah Ini Sebetulnya Dari Kebiasaan Dari Kita Bikin Apa Badan Kita Ini Menyesuaikan Ke Sepedah Atau Ke alat Yang ada di sepeda Dalam hal ini Adalah sepatu Tapi Kalau Ada teman-teman Yang Kebiasaan Yang tadi Susah Dirubah Ya Susah Dirubah Nah Teman-teman Coba Boleh Pilih Kelit sepatu Yang Bisa Membuat Kaki kita Diem Kayak Yang Di merek Tertentu Tadi Misalkan Kita Biasa Pake Yang Warna Abu Yang Ada Spellingnya Bisa Digerak Gerak Bisa Digeser Kita Supaya Kaki Kita Terkunci Disitu Kita Ganti Pake Klit Yang Warna Hitam Warna Hitam Itu Gak Bisa Sepeleng Dia Gak Bisa Gerak Ke Kanan Dan Kiri Itu Untuk Mengunci Supaya Si kaki Kita Yang Kebiasaannya Tadinya Tumitnya Kedalam Misalkan Dia Dikunci Supaya Lurus Nah Pake Klit Sepatu Yang Seperti Itu Untuk Membikin Satu Kebiasaan Dulu Kebiasaan Dimana Si kakinya Supaya Lurus Terus Seperti Itu Biasanya Membentuk Kebiasaan Ya Kita harus Merubahnya Minimal Tiga Minggu Seperti Halnya Kalau kita Punya Satu Kebiasaan Yang ingin Kita Lakukan Ada Istilahnya 21 Hari Pertama Atau Tiga Minggu Pertama Itu Penting Banget Nah Kita Juga Kalau Pengen Merubah Satu Kebiasaan Minimal Dalam Tiga Minggu Kita Robah Dulu Kebiasaan Kita Yang tadinya Susah Kita Kunci Ganti Kelitnya Pake Yang hitam Supaya Diem Si Kakinya Telapak Kakinya Enggak Lagi Masuk Ke Dalam Jadi Dia Lurus Terus Nah Itu Fungsi Salah Satu Fungsi Dari Warna Kelit Sepatu Oke Nah Ini Kalau saya Lihat Pergerakan Dari Telapak Kaki Om Hidayat Ini Udah Bagus Jadi Fitting Sepatunya Berfungsi Dengan Baik Dan Kebiasaan Dari Om Hidayat Ini Dalam Pedaling Ini Sangat Bagus Sekali Nah Teman-teman Cukup Sekian Dulu Untuk Edisi Dari Fitting Clit Sepatu Oke Nanti Kita Lanjutkan Ke Episode Lainnya Dan Ini Sangat Penting Urutan Urutan Bike Fitting Ini Sangat Perlu Sekali Oke Kita Akan Masuk Di Next Video Untuk Next Apa ya Materi Materi Lainnya Oke Thank you Sampai ketemu lagi Di Boseh DPR Sampai jumpa Di Di Next Video Oke See you